Di sekolah ini ada cowok yang bisa hamil Jadi guys ada seorang cowok yang selalu berbuat mesum kepada teman cewek di sekolahnya Dan ketika ada yang hamil dia memintanya untuk diaborsi Hingga suatu hari ada murid baru bernama Nano Bahkan dia juga sampai disikat habis dong sama cowok itu Hari demi hari pun berlalu Si cowok mulai merasakan sesuatu yang aneh Dia jadi lemah dan perutnya mual-mual Bahkan perutnya sampai besar gini Karena penasaran dia pun akhirnya periksa ke dokter Sampai disana dia pun kaget banget Karena ternyata cowok ini hamil guys Orang-orang pun jadi tau semua Jadi malu deh tuh Dia menyamar jadi cewek dan meminta tanggung jawab kepada cewek bernama Nano ini Tapi si Nano cuekin dia dan meninggalkannya seperti yang telah cowok ini lakukan sebelumnya Si cowok bener-bener nyesel banget Dan meminta maaf kepada semua cewek Sampai akhirnya dia pun melahirkan guys Entah bagaimana bayi itu bisa keluar Tapi dia melahirkan dengan selamat Dia pun bertobat dan berusaha memperbaiki diri untuk menjadi ayah yang baik Kulkas cowok ini udah tua banget guys Bahkan gagang pintunya juga sampai rusak gini Si cowok langsung pergi tuh dan membawa brosur kulkas kayak gini Kulkas tua ini pun jadi sedih dong Dan mengira si cowok itu mau membeli kulkas baru Sampai akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi sendiri dari rumah Sebelum dia dibuang sama si cowok itu Ketika di tengah jalan Dia melewati toko kulkas Dia jadi tambah insecure dengan kulkas-kulkas keren yang dipajang Di sisi lain ketika cowok itu pulang Dia kaget banget dong karena melihat kulkas kesayangannya itu hilang Dia pun segera mencari kulkasnya dan menemukan foto kenangannya di jalanan Dia pun akhirnya bertanya dan ternyata si kulkas pergi ke tempat rongsokan guys Sampai akhirnya cowok itu bertemu dengan kulkas Dan kulkas pun menanyakan tentang brosur itu Ternyata guys cowok ini bukan mau beli kulkas baru Melainkan mau membeli gagang kulkas yang tadi sempet rusak Aduh jadi salah paham dia tuh si kulkas Cewek ini dibuli karena memiliki bibir doer Jadi guys cewek ini adalah keturunan dari keluarga kulit hitam Dan bibirnya itu gede-gede Di sekolahnya semua orang-orang kebanyakan berkulit putih Ditambah lagi cewek ini bibirnya doer dan gede gini Karena itu dia jadi sering dibuli oleh anak-anak lain Karena sering dibuli dia pun selalu menutupi bibirnya kayak gitu Tapi tetap aja guys dia masih dibuli juga Sampai-sampai dia sedih dan menangis di kamarnya Dia mencari cara untuk menipiskan bibirnya Akhirnya dia pun memakai lipstick kayak gini Tapi lagi-lagi dia masih terus dibuli guys Bahkan ketika lagi duduk di taman Dia dilempari air dong Sampai membuat lipsticknya itu jadi luntur kayak gitu Hingga suatu hari dia pun menyadari Masih banyak cewek-cewek cantik dengan bibir doer seperti dia Semenjak diberdarah dong Dan darahnya itu dipakai buat menggambar hati Untuk membalas istrinya itu Gimana nih menurut kalian romantis gak tuh? Komen ya